Bab 5. Abad Pertengahan Bangsa Jerman Perode yang dinamakan abad pertengahan tidak didefinisikan dengan baik mengenai awal atau akhir abad tersebut. Untuk penanggalan awal, kami telah memilih tahun 476, ketika provinsi-provinsi kekaisaran di barat hingga hampir seluruhnya dikuasai oleh bangsa-bangsa teotonik. Kekaisaran Roma sekarang telah dilupakan, dan bangsa-bangsa barbar yang ditandirkan di beberapa abad berikutnya untuk menjadi bangsa-bangsa nasional di Eropa Barat telah terbentuk di Italia, Spanyol, Gold, dan Inggris. Untuk mencakup penanggalan lainnya, kami perhitungkan beberapa penemuan, seperti penemuan alat cetak sekitar 1450, penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman Turks 1453, Penemuan Benua Amerika 1492, dan pembukaan rute laut baru menuju ke Hindia Timur 1498. Peristiwa-peristiwa penting ini yang semuanya berlangsung di paruh ke-2 abad ke-15 tampaknya menandai akhir abad pertengahan dan memulainya masa-masa modern. Namun demikian, siswa akan memahami bahwa sungguh tidak mungkin memisahkan satu periode historis dari periode historis lainnya dengan penanggalan pasti. Perubahan dari masa kuno ke abad pertengahan dan lagi dari abad pertengahan ke dunia modern melalui proses bertahap yang membutuhkan waktu beberapa abad. Kebenarannya adalah bahwa kehidupan sosial manusia mengalami perkembangan terus-menerus dan sejarah manusia adalah sebuah arus yang tidak terhentikan. Periode pertengahan dibagi menjadi dua bagian dengan lama periode yang hampir sama. Pertama, atau abad pertengahan awal yang terbentuk di Eropa Barat, merupakan abad penuh kekacauan, ketidakpedulian, dan kemunduran. Akibat dari infansi, bangsa-bangsa barbar, bangsa-bangsa teotonik membutuhkan waktu sangat lama untuk menetap di rumah-rumah baru mereka dan sepenuhnya bergabung dengan provinsi-provinsi Roma. Proses absorpsi secara praktis selesai menjelang akhir abad ke-10. Eropa Barat kemudian memasuki abad pertengahan selanjutnya, sebuah era di mana ada lebih banyak pemerintahan yang tenang, peningkatan ilmu pengetahuan, dan kemajuan di hampir semua bidang kegiatan manusia. Periode pertengahan menghadirkan masa historis tidak dalam rentang ribuan tahun dengan umat manusia yang stasioner, yang pada mulanya agak mengalami penurunan dan kemudian mengalami peningkatan. Wilayah yang dinamakan Jerman atau Jermania di zaman kuno membentang dari Rine ke timur hingga ke Vistula, dan dari Danube ke utara hingga ke Laut Baltik. Jerman terdiri dari hutan-hutan lebat, rawa-rawa luas, dan dataran berpasir, sehingga tidak dapat menopang populasi yang besar. Awan dan kabut menyelimuti wilayah ini di musim panas, di musim dingin, walaupun ini terkubur di bawah salju dan es. Kondisi yang tidak menguntungkan ini menghambat perkembangan Jerman, yang juga tertutup di lembah Mediterania oleh pegunungan. Karena itu, penurut Jerman tidak mengalami kemajuan dalam peradaban seperti orang Yunani dan Roma. Bangsa Jerman secara prinsip termasuk jenis ras Baltik atau Nordik. Tubuh mereka yang tinggi, mata biru, dan rambut pirang membuat mereka sangat berbeda dari bangsa-bangsa Mediterania yang lebih pendek dan lebih gelap. Mereka berbicara bahasa teutonik di satu pihak berhubungan dengan bangsa-bangsa berbahasa Yunani dan Latin, dan pihak lain berhubungan dengan bangsa-bangsa berbahasa Celtic, Letic, dan Salafik. Dalam hal kebudayaan, mereka adalah orang barbar yang telah melalui dari penggunaan batu dan perunggu ke penggunaan besi, yang berburu, mencari ikan, melihara ternak, dan mengolah tanah yang membentuk suku dan konfederasi suku, dan yang tinggal di perdesaan dan kota-kota kecil. Beberapa bangsa Jerman yang paling dekat dengan bangsa Roma belajar dari bangsa Roma untuk membaca dan menulis, membuat senjata dan pakaian yang lebih baik, menggunakan uang, menikmati kemewahan asing, dan yang paling penting menerima agama Kristen. Agama bangsa Jerman dan Roma yang sama membentuk hubungan bersahabat antara mereka. Kekaisaran Roma terlalu lama penuh dengan bangsa Jerman, banyak dari jalan orang-orang Jerman bekerja sebagai tentara bayaran di angkatan bersenjata kekaisaran. Agustus memulai praktik yang menyewa mereka sebagai tentara dan menjelang masa kekuasaan Konstantin, mereka merupakan mayoritas prajurit di angkatan bersenjata kekaisaran. Para kaisar juga mengakui suku-suku Jerman yang bersahabat di wilayah perbatasan untuk mengisi kesenjangan dalam populasi dan mengolah tanah-tanah yang dibiarkan terlantar. Selain itu, bangsa-bangsa Jerman lainnya memasuki kekaisaran sebagai budak. Hasilnya adalah barbarisasi yang sangat cepat di dunia Roma sebelum periode invasi. Suka berperang demi dirinya sendiri hasrat untuk pertualangan dan nafsu untuk mendapatkan barang rampasan menjelaskan mengapa Jerman melakukan invasi. Tetapi hanya sebagian, mereka pada prinsipnya haus wilayah kekuasaan. Ketika tanah Jerman, saat orang-orang mulai memahami bagaimana menggunakannya, tidak bisa lagi menopang jumlah penduduk yang meningkat. Penduduk memiliki pilihan melakukan emigrasi atau kelaparan. Itu adalah pilihan muram sama yang dihadapi manusia di setiap tahap keliaran, barbarisme, dan peradaban. Orang-orang Jerman memilih untuk migrasi walaupun itu artinya perang dan karenanya selama masa pemerintahan Marius dan Julius Caesar tidak seabadpun yang dilewati tanpa menyaksikan gerakan-gerakan berbahaya yang mereka lakukan melawan batas-batas kekaisaran Roma. Ada dua jenis invasi. Kadang-kadang seluruh bangsa melakukan emigrasi seperti kasus bangsa Visigoths atau Westgoths, Ostrogoths atau Eastgoths, Vandals, Burgundians, dan Lombards. Mereka semua menetap di antara banyak populasi jajahan yang sejalan waktu berbaur dengan mereka. Tidak satupun dari kerajaan-kerajaan mereka terbukti bertahan lama. Kadang-kadang gerombolan prajurit yang dipimpin oleh kepala militer keluar dari wilayah mereka sendiri dan menaklukkan wilayah-wilayah provinsi. Ini seperti kasus bangsa Franks di bagian utara Gauls dan Anglo-Saxon di Inggris. Kerajaan Franks dan Anglo-Saxon adalah satu-satunya kerajaan yang bertahan selama abad pertengahan. Peradaban kuno mengalami kejutan besar ketika bangsa-bangsa Jerman memasuki kaisaran Roma. Mereka tidak seperti orang-orang Roma dalam hal berpakaian dan kebiasaan hidup. Mereka atau bangsa-bangsa Jerman hidup di bawah hukum yang berbeda, berbicara bahasa yang berbeda, dan mematuhi pemimpin yang berbeda. Bahkan ketika mereka hidup damai di kaisaran, mereka membiarkan saluran air, jembatan, dan jalan tanpa perbaikan dan teater. Kamar mandi umum dan bangunan-bangunan publik dibiarkan hancur. Karena mereka tidak menghargai pendidikan, mereka tidak memiliki sekolah, universitas, dan perpustakaan. Karena hidup mereka utamanya dicurahkan untuk pertanian, mereka mengabaikan industri dan perdagangan sehingga merana. Peradaban kuno mengalami kemunduran sebelum bangsa-bangsa Jerman datang. Infansi mempercepat kemunduran ini dengan menghasil bawa bagian-bagian besar Eropa, Barat mengalami kemunduran selama beberapa abad menjadi semi-barbarisme. Namun demikian, bangsa-bangsa Jerman memiliki kapasitas untuk belajar dan keinginan untuk belajar. Mereka dibantu oleh pemukim sebelumnya di dalam kekaisaran yang terdiri dari para tantara, kolonis, dan budak Jerman. Beberapa bangsa terkemuka seperti Visigoths, Ostogoth, dan Vandal, Burgundian, dan Lombard telah memeluk Kristen di masa invasi mereka. Sementara bangsa-bangsa lainnya seperti Frank dan Anglo-Saxon selanjutnya mengadopsi Kristen. Akhirnya, bangsa-bangsa Jerman menginvasi kekaisaran untuk mencari wilayah bagi diri mereka sendiri daripada sekedar penjarahan dan penghancuran. Mereka menerima apa yang mereka pahami tentang kebudayaan Yunani, Roma, dan kemudian menumpahkan darah segar mereka. Pikiran muda mereka dan kehidupan progresif mereka ke wilayah-wilayah provinsi yang lemah, gabungan bangsa Jerman dan Roma menghasilkan karya besar di awal abad pertengahan di Eropa Barat. Kekaisaran Roma Suci Selama abad kelima, saat bangsa Visigoth menemukan wilayah di Gaul Selatan dan Persepanyol, bangsa Ostrogoth di Italia, bangsa Burgundian di Rhone Valley, dan bangsa Vandal di Afrika Utara, masih ada bangsa Jerman lainnya yang mulai menyebar ke Gaul Utara. Mereka adalah bangsa Frank yang telah lama menghuni di kedua sisi sungai Rine. Pemimpin mereka, Clovis, menaklukkan kerajaan Syagarius, satu-satunya wilayah kekuasaan kekayasaran Roma yang masih tersisa di Gaul, dan kemudian melanjutkan menguasai wilayah-wilayah tetangga Jerman. Dengan cara ini, ia membangun negara Frank yang besar. Bangsa Frank masih kafir ketika mereka mulai melakukan banyak penaklukan. Namun demikian, Clovis menikahi seorang putri Burgundian, Clotilda yang merupakan pemeluk Katolik Roma yang taat dan seorang pendukung Kristen yang begitu bersemangat. Cerita berlanjut ketika Clovis diterka oleh bangsa Alamani di pertempuran dekat Strasbourg. Ia bersumpah bahwa jika Tuhannya Clotilda memberi dirinya kemenangan, ia akan menjadi seorang Kristen. Bangsa Frank menang, dan Clovis yang setiap pada sumpahnya meminta dirinya dan tiga ribu tentaranya dibaptis menjadi penganut Katolik Roma. Dengan tindakannya ini, Raja mendapat jaminan kestiaan dari orang-orang Kristen yang ditundukannya digaul dan mendapat dukungan Roma. Persahabatannya antara para Paus dan pemimpin Frank semakin matang dan menjadi sekutu dekat. Kekuatan yang dibentuk Clovis diuji oleh waktu. Selama lebih dari 250 tahun, para penerus Clovis adalah penguasa terkuat di Eropa Barat dan Tengah. Selama delapan abad, mereka membantu melindungi Kristen Eropa dengan memukul mundur Arab Muslim yang telah merebut Spanyol dan Visigot dan menginvasi Gaul. Akhirnya, kita sampai pada seorang Raja Frank yang menciptakan kekaisaran Kristen dan Jerman untuk menggantikan kekaisaran Roma. Raja itu adalah Charles Agung atau Carmeline. Kesebagian besar kekuasaan Carmeline 768-814 diisi dengan peperangan. Ia menaklukkan Lombard yang telah mengambil alih Italia dari Ostogord. Ia menginvasi Spanyol dan merebut wilayah-wilayah di selatan Pirenes dari Muslim. Perjuangannya yang lama dengan bangsa Sakson dan beberapa bangsa Slavik memperluas wilayah Frank. Carmeline di puncak kekuatannya menguasai wilayah-wilayah yang sekarang dikenal sebagai Perancis, Belgia, Belanda, Swiss, Austria, Jerman Barat, Italia Utara, dan Spanyol Utara. Di samping Ceko, Slovakia, dan Yugoslavia. Sekarang Serbia. Wilayah yang sangat luas ini di mana hidup semua bangsa teotonik yang masih bertahan kecuali bangsa-bangsa teotonik di Denmark. Norwegia, Sweden, dan Inggris berada di bawah kekuasaan satu orang. Carmeline adalah seorang negarawan dan juga seorang pejuang. Ia membagi wilayah kekuasanya menjadi beberapa konti atau semacam kabupaten. Masing-masing dipimpin oleh seorang kont yang diharapkan bisa menjadi ketertiban dan menegakkan keadilan. Wilayah-wilayah perbatasan yang rawan terhadap infansi diorganisir menjadi Marx atau Marxist di bawah pengawasan militer Marguerfries atau Marqueses. Pejabat-jabat ini mempunyai kekuasaan besar dan tinggal sangat jauh dari istana kerajaan sehingga Carmeline menunjuk agen-agen spesial khusus yang dinamakan pembawa pesan raja untuk melakukan perjalanan dari konti ke konti dan untuk memastikan bahwa perintah raja telah dipatuhi. Sungguh menarik membandingkan sistem pemerintahan ini dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di Kekaisaran Persia di bawah Darius Agung. Sarmeline melakukan sesuatu untuk meningkatkan pendidikan dan seni di antara bangsa Frank. Ia mendorong pembangunan sekolah di biara dan katedral di mana anak laki-laki dari orang-orang bebas dan budak dilatih untuk pelayanan Kristen. Ia menjadikan istananya sekolah istana di mana orang-orang terpelajar dari Itali, Spanyol, dan Inggris memberi pengajaran pada anak-anak raja dan anak-anak para bangsawan. Ia juga mendirikan gereja dan istana di berbagai wilayah kekuasaan Frank. Semua karya berhadap ini menjadi awal penuh harapan. Berabad-abad berlalu sebelum pendidikan dan seni di Eropa, Barat, bangkit dari keterpurukan akibat infansi bangsa-bangsa Jerman. Menurut orang-orang di masa itu, Sermelene, Sermelene, penguasa Kristen Barat dan penguasa utama di Eropa, adalah orang yang tepat untuk menggantikan para kaisar Roma. Ia memiliki kekuatan mereka dan sekarang ia akan memiliki nama mereka. Pada hari Natal tahun 800, paus di gereja tua Son Peter, Roma memasangkan makota emas di kepala Sermelene. Sementara semua orang berteriak panjang umur dan kemenangan untuk Sermelene Augustus, kaisar agung Roma dimahkotai oleh Tuhan. Penobatan Sermelene dianggap oleh rekan-rekan sejawatnya sebagai restorasi atau pembaruan kekaisaran Roma. Lebih dari 300 tahun setelah penggulingan Romulus Augustulus, tetapi kekaisaran Sermelene tidak mencakup Afrika Utara, Inggris, dan sebagian besar Spanyol atau wilayah kekuasaan Roma di timur yang pernah dikuasai oleh kaisar Konstantinopel. Di lain pihak, kekaisaran Sermelene mencakup wilayah yang sangat luas di bagian timur Rine dan di bagian utara Danube yang belum pernah bisa ditaklukkan oleh Roma. Lebih lanjut, Sermelene Jerman dan para penggantinya memiliki sedikit kesamaan dengan para kaisar Roma lama yang berbicara bahasa latin, menerapkan hukum Roma, dan menganggap Jerman sebagai musuh paling berbahaya. Kekaisaran Sermelene sungguh adalah sebuah penciptaan baru, hasil persekutuan antara kerajaan Frank dan gereja Roma. Kekaisaran Sermelene akhirnya sampai kepada satu-satunya anak laki-lakinya yang sah, seorang penguasa lemah yang mengalami kesulitan dalam menjaga keutuhan kekaisaran. Setelah kematian Sermelene, kekuasaan dibagi di antara tiga cucu laki-laki Sermelene. Walaupun hanya satu yang bisa memiliki gelar kaisar, perselisihan yang segera muncul di sekitar warisan ini bisa diselesaikan sementara waktu dalam sebuah perjanjian yang disepakati di Verdun. 843, Lothair, saudara tertua memperoleh Italia Utara dan dataran panjang dan sempit di sepanjang lembah sungai Rine dan Rhone, di antara Laut Utara dan Mediterania. Louis dan Charles, saudara-saudaranya lainnya, memperoleh kerajaan-kerajaan yang terletak di timur dan barat wilayah kekuasaan Lothair. Kesepakatan ini memiliki nilai penting historis karena kesepakatan ini membayangi peta masa depan Eropa Barat. Kerajaan Frank Timur dibawah kekuasaan Louis yang dihuni hampir seluruhnya oleh orang-orang Jerman akan berkembang menjadi Jerman modern. Kerajaan Frank Barat dibawah kekuasaan Charles dihuni utamanya oleh keturunan Gaul yang mengalami romanisasi untuk menjadi Perancis modern. Namun demikian, kerajaan Lothair tidak pernah menjadi satu negara nasional. Bagian dari kerajaan ini sekarang masuk ke kerajaan Italia dan yang lainnya bertahan menjadi negara Belgia, Belanda, Luxemburg, dan Swiss. Gagasan-gagasan kekaisaran dihidupkan kembali sekitar 150 tahun setelah kematian Sermelens oleh seorang penguasa Jerman yang cakap, Otto I, yang sering dipanggil Otto Agung. Otto memimpin pasukannya melintasi Alps menuju ke Roma dan menyuruh paus mahkotai dirinya sebagai kaisar Roma 962. Dominasi Otto lebih kecil daripada dominasi Sermelens karena wilayah kekuasaan Otto hanya mencakup Jerman dan Italia Utara. Namun demikian, Otto dan para kaisar yang menjadi pengikutnya menegaskan klaimnya bagi kedaulatan Eropa. Kekaisaran baru ini kemudian menjadi kekaisaran Roma suci. Kata suci dalam gelar ini mengungkapkan hubungan yang akrab dengan kepausan. Kekaisaran ini bertahan selama lebih dari 800 tahun dan tidak benar-benar menghilang dari kancah politik Eropa hingga awal abad ke-19. Para penerus Otto Agung secara terus menerus ikut campur tangan dalam urusan Italia dengan tujuan mengamankan kerajaan Italia dan gelar kekaisaran. Mereka memperlakukan Italia sebagai provinsi taklukan yang tidak mempunyai hak untuk kehidupan negara dan pemerintah independen di bawah para penguasanya. Pada saat yang sama, mereka mengabaikan wilayah-wilayah taklukan dan gagal mengamankan kekuasaan di wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, Italia dan Jerman gagal menjadi negara persatuan seperti yang terbentuk di Inggris, Perancis, Spanyol, dan negara-negara lainnya selama abad pertengahan. Bangsa-bangsa utara dan bangsa norman. Studi kita tentang Eropa, Tengah, dan Barat selama abad pertengahan sejak awal sejauh ini terbatas pada bangsa-bangsa Jerman. Kita telah mengabaikan kelompok bangsa-bangsa Theutonik lainnya yang tinggal karena keturunan mereka masih hidup di Denmark, Sweden, dan Norwegia. Mereka adalah bangsa-bangsa utama atau Nordman. Pemungkinan mereka di negara-negara Skandinavia mungkin dimulai lama sebelum era Kristen. Tetapi mereka tidak muncul dalam sejarah hingga zaman Sarmelens. Bangsa-bangsa utara ini tidak ambil bagian dalam invasi awal. Namun demikian, selama abad ke-9, para penginvasi bangsa-bangsa utara yang mendesak suku-suku Jerman ke selatan membuat mereka meninggalkan wilayahnya yang muram dan steril dan mencari wilayah baru dengan melintasi lautan. Invasi bangsa-bangsa utara mungkin dianggap sebagai gelombang terakhir gerakan Theutonik yang sebelumnya menguasai Eropa Barat dan Kekaisaran Roma. Bangsa-bangsa utara adalah bangsa barbar dan kafir. Tidak tersentuh oleh kebudayaan Yunani-Roma atau agama Kristen, mereka mulai sebagai penyerbu dan sampai di pantai Eropa Barat. Dengan perahu-perahu dangkal, mereka bisa dengan mudah mengarungi sungai dan mencapai daerah-daerah pedalaman. Serangan mereka sangat menghancurkan dan menimbulkan teror besar sehingga doa khusus disisipkan dalam pelayanan gereja. Tuhan selamatkan kami dari kemarahan bangsa-bangsa utara. Bangsa-bangsa utara akhirnya menguasai beberapa wilayah yang mencakup sebagian besar Irlandia dan Skotlandia. Bangsa-bangsa utara segera menemukan Islandia. Kolonisasi dimulai tahun 874. Pemukiman pertama di Greenland adalah hasil kerja orang Islandia, Eric Deret, yang sampai ke pulau ini di akhir abad ke-10. Dia menyebut wilayah ini Greenland. Bukan karena wilayah ini hijau, tetapi karena seperti yang dikatakan, tidak ada nama bagus lainnya untuk menarik para pendatang. Leif Edison, anak laki-lakinya, melakukan perjalanan lebih jauh ke barat dan sekitar tahun 1000, ia telah mengunjungi pantai Amerika Utara. Namun demikian, bangsa-bangsa utara tidak bermukim secara permanen di dunia baru ini. Bangsa Norwegia telah mengambil peran utama dalam eksplorasi di barat. Bangsa Swedia dikarenakan letak geografisnya adalah bangsa paling aktif dalam ekspedisi ke timur. Mereka menguasai Finlandia yang penduduknya Finn berasal dari Asia. Swedia menguasai Finlandia sepanjang abad pertengahan. Swedia juga memasuki Rusia di awal 862. Dan pemimpin mereka, Rurik, membentuk sebuah dinasti yang menguasai bangsa-bangsa Slavik selama lebih dari 700 tahun. Sejarah tentang bangsa-bangsa utara di Perancis dimulai di tahun 911 ketika seorang raja Perancis memberi kepala suku Viking, Rolo, sebuah wilayah di sekitar Seine. Rolo setuju untuk memeluk agama Kristen dan mengakui kekuasaan Perancis. Wilayah diberikan pada Rolo kemudian dinamakan Duchy of Normandy atau semacam Kadipaten. Karena itu, penduduknya yang dikenal sebagai bangsa Normans, segera seluruhnya menjadi orang Perancis dalam hal bahasa dan kebudayaan. Salah satu Duk Normandy, William C. Penakluk, menambahkan Inggris ke dalam kekuasaan Norman sebagai hasil dari kemenangan di pertempuran Hastings 1066. Inggris sebelumnya dikuasai oleh Judas, Angels, dan Saxon setelah pertengahan abad kelima dan oleh Dennis selama abad ke-9, ke-10, dan ke-11. Bangsa-bangsa Norman menyumbangkan elemen teutonik ketiga pada populasi Inggris. Selama abad ke-11, bangsa Norman masih mencari wilayah-wilayah lainnya untuk memamerkan energi dan keberanian mereka. Mereka memutar ke selatan menuju Mediterania, dan Italia Selatan, dan Sicilia mereka membentuk negara Norman yang dikenal sebagai kerajaan Tu Sicilias. Bangsa Norman memerintah kerajaan ini hanya selama 150 tahun, tetapi di bawah para penguasa lainnya kerajaan Tu Sicilias ini bertahan hingga pertengahan abad ke-19 ketika kerajaan Italia muncul. Feodalisme Abad ke-9 di Eropa Barat adalah periode kekacauan. Sermelens selama beberapa waktu telah menciptakan disintegrasi masyarakat yang merupakan hasil dari invasi bangsa-bangsa Jerman, dan telah mempersatukan suku-suku berperang di bawah pemimpin yang tersentralisasi. Tetapi kekaisaran Sermelens segera yang telah kita pelajari tidak bertahan lama. Kekaisaran ini pecah menjadi beberapa kerajaan yang terpisah. Para penerus atau suksesor Sermelens di Perancis, Jerman, dan Itali menikmati sedikit otoritas mereka. Mereka memerintah tetapi tidak menguasai. Selama abad kegelapan ini sungguh tidak mungkin bagi seorang raja untuk memerintah dengan keras. Ketiadaan jalan-jalan yang bagus atau ketiadaan cara mudah untuk berkomunikasi membuat raja mengalami kesulitan untuk menggerakkan pasukannya dengan cepat dari satu distrik ke distrik lainnya untuk merendah pemberontakan. Bahkan jika jalan-jalan bagus tersedia, kekurangan uang akan membuat raja tidak mampu mempertahankan angkatan bersenjata yang kuat untuk memujudkan kepentingan-kepentingan raja. Terlebih lagi, wilayah-wilayah taklukan yang belum dilebur menjadi sebuah negara tidak memiliki rasa kesetiaan dan kasih sayang kepada raja. Mereka sedikit sekali peduli dengan raja yang mereka tidak begitu kenal daripada penguasa-penguasa lokal yang tinggal dekat mereka. Kemunduran otoritas kerajaan dari abad ke-9 dan seterusnya memiliki arti bahwa fungsi-fungsi utama pemerintahan lebih banyak dilakukan oleh para bangsawan yang merupakan pemilik tanah luas di kerajaan. Di bawah Sermen Lens, orang-orang ini menjadi pejabat raja, ditunjuk oleh raja dan memegang jabatannya sesuai keinginan raja. Di bawah penurus Sermen Lens, mereka cenderung menjadi pangeran yang hampir independen akibat dari perubahan ini yang terjadi selama abad pertengahan masyarakat Eropa memasuki tahap feudalisme. Feudalisme di abad pertengahan bukanlah sebuah perkembangan yang unik. Paralel dengan feudalisme mungkin ditemukan di bagian lain dunia. Ketika negara tidak mampu melindungi kehidupan dan propertinya, orang-orang berkuasa di setiap wilayah akan mengambil tugas ini. Mereka akan mengambil tugas pertahanan diri dan membela mereka yang lemah dan meminta bantuan padanya. Situasi seperti ini pernah terjadi di Mesir selama beberapa abad, di Persia dan di Jepang modern hingga kira-kira dua generasi lalu. Feudalisme Eropa muncul dan tumbuh subur di negara-negara yang membentuk kekaisaran Sermen Lens, yaitu di Perancis, Jerman, dan Italia Utara. Feudalisme juga menyebar di Bohemia, Hungaria, Polandia, dan negara-negara Kristen di Spanyol. Menjelang akhir abad ke-11, bangsa-bangsa Normans menyebarkan feudalisme ke Inggris, Italia, Selatan, dan Sicilia. Selama abad ke-12 dan ke-13, tentang Perang Salib memperkenalkan feudalisme ke kerajaan-kerajaan yang mereka bentuk di timur. Selanjutnya, di abad ke-14, bangsa-bangsa Skandinavia menjadi akrab dengan feudalisme. Dasar masyarakat feudalisme biasanya adalah urusan tanah. Di sini tinggal bangsawan feudal yang dikelilingi oleh orang-orang yang tergantung padanya. Bangsawan feudal ini mempraktikan hak-hak kedaulatan pada mereka. Ia menarik pajak, ia minta mereka untuk memberikan bantuan militer. Ia bisa mengadili mereka di pengadilan. Seorang bangsawan besar bahkan memiliki hak istimewa untuk mendeklarasikan perang. Membuat perjanjian dan membuat uang. Jika dipertanyakan bagaimana hak-hak istimewa ini muncul, dikarenakan kemunduran perdagangan dan industri tanah menjadi satu-satunya bentuk kekayaan di awal abad pertengahan. Raja yang dianggap sebagai pemilik absolut tanah akan memberi para pejabatnya dengan sejumlah tanah. Dengan cara yang sama, orang yang menerima tanah yang luas akan memberikan tanah tersebut kepada para pengikutnya. Sebagai hadiah atas dukungan mereka, kadang-kadang seorang bangsawan yang jahat mungkin menguasai tanah milik para tetangganya dan memaksa mereka untuk menjadi penyewanya. Juga kadang-kadang mereka yang memiliki tanah dengan hak milik sendiri mungkin menyerahkan haknya tersebut demi keuntungan seorang bangsawan yang kemudian menjadi pelindung mereka. Tanah yang dimiliki oleh orang yang memiliki jabatan superior lord yang melakukan beberapa tugas terhormat dinamakan FIF atau tanah perdikan. Tanah perdikan ini bisa diwariskan dari pemilik tanah ke anak laki-laki tertuanya. Jika pemilik tanah perdikan tidak memiliki ahli waris sesuai hukum, tanah perdikan akan kembali kepada lord. Ikatan yang menyatukan penyewa yang menerima tanah perdikan dengan lord yang menyewakan tanah tersebut dinamakan Faisal Edge. Setiap pemilik tanah menurut teori adalah Faisal atau pengikut dari sejumlah lord. Di puncak piramida Feodal berdiri raja tanah utama yang dianggap menjadi tanah dari Tuhan. Di bawah raja berdiri lord besar atau duke atau marquis atau con atau baron dengan tanah-tanah yang luas dan di bawah mereka ada lord yang lebih rendah atau para ksatria yang luas tanahnya dianggap terlalu kecil untuk dibagi lagi. Faisal berhutang jasa pada lord. Di masa perang ia melakukan tugas garnison di kastil lord dan bergabung dengan lord dalam ekspedisi militer. Di masa damai Faisal mengawal lord di berbagai peristiwa seremoni memberi nasihat ketika diperlukan dan membantu lord sebagai hakim dalam mengadili beberapa kasus. Faisal di bawah keadaan-keadaan tertentu juga diminta untuk melakukan pembayaran ketika seorang pewaris baru menguasai tanah perdikan. Lord menerima banyak uang dari pemilik baru ini yang nilainya setara dengan penghasilan setahun tanah perdikan. Pembayaran ini dinamakan relief. Lagi jika seorang menjual tanah perdikannya, lord meminta banyak uang lainnya dari si pembeli. Sebelum memberikan persetujuan untuk transaksinya, para Faisal juga diharapkan menghasilkan uang untuk biaya tebusan lord. Jika ia dijadikan tawanan perang, menutup biaya pengeluaran yang berhubungan dengan acara penobatan anak tertua, lord menjadi ksatria dan menyediakan mahar untuk anak perempuan tertua lord. Pembayaran semacam ini dinamakan aids atau bantuan. Faisal sebagai ganti atas jasa pembayaran yang diberikan pada lord mengharapkan lord memberikan perlindungan hidup dan properti. Lord setuju melindungi Faisal dalam mengolah tanah perdikan, menjaganya melawan para musuhnya dan memastikan bahwa dalam semua masalah Faisal menerima perlakuan yang adil. Seremoni penghormatan ini menyimbolkan seluruh hubungan feodal. Orang yang mengusulkan diri menjadi seorang Faisal dan memiliki tanah perdikan harus menemui lord. Tanpa membawa senjata, berlutut dan menaruh kedua tangannya di antara tangan lord dan berjanji untuk menjadi orangnya atau latin homo. Lord kemudian mencium si pemohon atau calon Faisal dan menyuruhnya berdiri. Setelah upacara si Faisal baru meletakkan kedua tangannya di atas injil atau di atas relik suci dan bersumpah setiap pada tuanya atau lord. Ini adalah sumpah suci, si lord kemudian memberi Faisal beberapa benda, sebuah tongkat, segumpal tanah, sebuah tombak atau sarung tangan sebagai tanda bahwa ia telah berinvestasi di tanah perdikan. Jelas bahwa kepemilikan tanah feodal digabungkan dengan adat istiadat Veselage. Dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban setiap bangsawan terdikat dengan lord diatasnya melalui ikatan pelayanan personal dan sumpah suci. Bagi Faisal yang berada di bawahnya ia adalah seorang pelindung, dermawan, dan teman. Sayangnya kewajiban-kewajiban feodal tidak selalu diawasi dengan tegas. Baik lord dan Faisal sering melanggar perjanjian mereka ketika tampak menguntungkan, karena itu mereka sering berselisih dan berterlibat dalam perang. Tetapi feodalisme terlepas dari kekurangannya lebih baik daripada anarki. Bangsawan feodal mendesak mundur bajak laut dan menggantung perampok dan menegakkan hukum, karena tidak ada raja yang bisa melakukannya. Tanda mencolok dari feodalisme adalah kastil, di mana lord tinggal dan dari kastil ini ia merintah tanah padikannya. Pertahanan menjadi tujuan utama kastil, sebelum Messiu dan Meriam digunakan satu-satunya senjata, pengepung yang digunakan adalah senjata-senjata yang dikenal di jaman kuno, seperti senjata pelontar batu, alat pendobrak, dan menara yang bisa dipindahkan. Dan dari menara ini biasanya para pengepung bisa melewati dinding kastil. Persenjataan berat semacam ini hanya bisa digunakan di tanah yang keras dan datar, karena itu sebuah kastil sering dibangun di atas tebing atau bukit yang tinggi atau di sebuah pulau atau di tengah rawa-rawa. Kastil tanpa pertahanan dalam semacam itu akan dikeling oleh parit dalam muat, biasanya diisi dengan air. Jika para pengepung tidak bisa menghancurkan dinding-dinding yang tebal, mereka menggunakan metode blokade dan mencoba membuat musuh kelaparan dan akhirnya menyerah. Namun demikian biasanya sebuah kastil yang dibangun dengan baik dan memiliki perbekalan yang cukup tidak bisa dikalahkan. Orang yang ingin mengunjungi kastil harus melewati sebuah jembatan tarik yang terbentang di atas parit dan mengarah ke pintu masuk yang sempit. Yang dilindungi oleh sebuah menara di setiap sisinya. Jika seorang diizinkan masuk, kisi-kisi besi naik secara perlahan dipuli yang berderit kencang dan pintu kayu berat akan terbuka. Dan ia mendapati dirinya di halaman kastil dan diantar menuju menara tengah yang besar di mana Lord dan keluarganya tinggal, terutama di masa perang. Di bagian puncak menara menjulang sebuah platform di mana seorang prajurit menjaga mengawasi daerah sekitar kastil hingga sampai kejauhan. Di bawah menara terdapat bangunan dua lantai di bawah tanah yang digunakan untuk penjara yang gelap, kotor, dan lembab. Ketika seorang pengunjung berjalan di halaman, ia sampai pada sebuah aula yang digunakan sebagai diamond lord di masa damai, gudang senjata, kapel, dapur, dan kandang kuda. Sebuah kastil yang luas memiliki beberapa bangunan yang dibutuhkan untuk tempat tinggal, pelayan, dan prajurit. Para bangsawan menganggap hak melancarkan perang satu sama lain sebagai hak paling istimewa mereka. Seorang fasal mungkin bertarung satu sama lain di beberapa wilayah lord. Padanya seorang fasal melakukan menghormatan dengan tujuan menjauhkan independensi dari lord. Dengan uskup dan kepala biara yang ia tidak suka dengan alasan apapun, dengan teman fasalnya yang lebih lemah, dan bahkan dengan fasalnya sendiri. Pertarungan hampir menjadi bentuk usaha bisnis yang perkaya para bangsawan dan penggawa mereka melalui perampokan kastil, penjarahan desa, dan tebusan para tahanan. Setiap bukit menjadi benteng dan setiap dataran menjadi medan pertempuran. Perang pribadi semacam itu, walaupun jarang sangat berdarah, menyebarkan malata petaka di seluruh negara. Ketika kekuatan raja meningkat di Eropa Barat, raja biasanya berusaha menghentikan pertempuran antara negara-negara jejahannya. Para penguasa Norman di Normandia Inggris dan Tu Sicilis menghentikan para bangsawan yang bergelak dengan tindakan keras. Perdamaian kemudian tercipta di sebagian besar Eropa, di Jerman, atau First Reich, aturan dari yang terkuat terus berlaku hingga akhir abad ke-15. Penghapusan perang pribadi adalah langkah pertama di Eropa menuju perdamaian universal. Langkah kedua, penghapusan perang umum antara bangsa atau negara yang dilakukan. Keberadaan perang pribadi menjadikan penggunaan senjata memerlukan pelatihan khusus. Anak laki-laki seorang bangsawan bekerja selama bertahun-tahun sebagai seorang pengawal di kastil ayahnya atau di kastil lord lainnya. Ketika ia tumbuh dewasa dan ia dilatih berbagai latihan perang, kemudian menjadi seorang kesatria atau naik. Upacara penganggaraan gelar kesatria sering paling rumit. Namun demikian, jika seorang pengawal memperoleh gelar kesatria karena tindakan gagah beraninya di medan perang, penghargaan dengan penghunusan pedang menjadi satu-satunya bentuk upacara. Ketika tingkah laku menjadi lebih lembut dan ajaran-ajaran Kristen telah mempengaruhi masyarakat feudal atau kesatriaan, berkembang menjadi kif, menjadi sivali, juga semacam kesatria. Gereja menentang ekses feudalisme yang menyukai perang, menempatkan para kesatria di bawah sayapnya dan menjadikan mereka prajurit Kristus sejati. Terhadap nilai-nilai kesetiaan dan keberanian di pertempuran, gereja menambahkan yang lainnya. Kesatria yang baik adalah kesatria yang menghormati sumpahnya, yang tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain secara tidak adil, yang membela wanita, anak-anak, dan yatim piatu dengan melawan para penindas dan yang menegakkan keadilan di dunia. Tidak perlu mengatakan kesatria yang baik, lebih sering muncul dalam sejarah romansa daripada dalam sejarah yang seadanya. Sementara si Valry bertahan. Si Valry menghasilkan sejumlah peningkatan tingkah laku, terutama tuntutan untuk penghormatan personal dan mendorong penghargaan yang lebih besar lagi bagi wanita. Walaupun ini hanya di golongan atas, gagasan tentang tingkah laku modern kita yang cocok untuk seorang gentleman berarti kembali ke undang-undang si Valry lama. Namun demikian, si Valry hanya mengekspresikan sentimen para bangsawan yang suka berperang. Ini adalah intuisi aristokrasi. Satria menganggap hina dan melakukan yang terbaik untuk memastikan kepatuhan kaum tani yang bekerja keras. Dan di atas punggung kaum tani inilah terdapat beban nyata masyarakat feudal. Kekaisaran Byzantine Jika Eropa Barat selama awal abad pertengahan menampilkan pemandangan kekerasan dan kekacauan sementara bangsa-bangsa teotonik mendiami wilayah-wilayah baru mereka, sebuah gambaran berbeda dihadirkan di Eropa Timur. Di sini, Kekaisaran Roma bertahan dan terus berdiri selama hampir seribu tahun setelah penggulingan Romulus Augustulus dari tahta. Tradisi hukum dan ketertiban Roma setelah 476 Kekaisaran Roma ini sering disebut Kekaisaran Yunani karena Kekaisaran ini lebih memiliki karakter Yunani dikarenakan lepasnya provinsi-provinsi barat di abad ke-5 dan kemudian Syria dan Mesir di abad ke-7. Namun Kekaisaran Byzantine yang umum digunakan paling tepat mendeskripsikan Kekaisaran di masa-masa selanjutnya ketika wilayah kekuasaannya berkurang hingga hanya mencakup Konstantinopel atau Byzantium Kuno dan wilayah-wilayah sekitarnya. Kekaisaran Byzantine yang mampu bertahan sangat lama merupakan salah satu keajaiban dalam sejarah. Vitalitasnya terlebih terlihat lebih mencolok ketika orang mengagap bahwa Kekaisaran Byzantine memiliki perbatasan yang mulia ditembus memiliki banyak bangsa berbeda dengan sedikit kesamaan dan semua sisi Kekaisaran ini dikelilingi oleh negara-negara musuh. Kekaisaran ini bertahan sangat lama dikarenakan Kekaisaran dan sumber dayanya kelalimanya, pendentahannya, dan yang tersentralisasi kuatan angkatan yang bersenjatanya dan posisi Konstantinopel yang hampir tidak bisa ditembus. Sejarah Kekaisaran Byzantine menunjukkan bagaimana Kekaisaran ini terus-menerus terlibat konflik dengan bangsa-bangsa oriental pertama Persia, kemudian Arab, dan terakhir Turk yang menyerang wilayah kekuasaan Kekaisaran Byzantine. Dengan melawan gerak masuk pasukan musuh, Kekaisaran tua ini melindungi negara-negara muda di Eropa, hingga mereka cukup kuat untuk menghadapi dan mendesak mundur penyerang dari Asia. Tindakan ini tidak kalah penting dari tindakan yang dilakukan oleh Yunani dan Roma dalam perang menghadapi Persia dan Kartagia. Kapal-kapal dagang Konstantinopel membawa banyak barang dagangan di Laut Mediterania dan Laut Hitam. Produk-produk industri Byzantine ditukar dengan rempah-rempah, obat-obatan, dan batu berharga dari timur. Byzantine dibangun menjadi jalan masuk ke Italia dan Perancis dan dengan melalui sungai-sungai Rusia mencapai jantung Eropa Timur. Sebaliknya, Rusia memasuk Byzantine dengan madu, lilin, bulu, wal, biji-bijian, dan budak. Seorang pengenala abad ke-12 mendeskripsikan dengan sangat baik kota Konstantinopel sebagai metropolis yang dikenal di seluruh dunia tanpa perbedaan bangsa atau agama. Banyak kaisar di Konstantinopel adalah pembangun yang hebat. Arsitektur Byzantine menjadi bentuk seni terkemuka. Ciri paling mencolok dari kota Konstantinopel adalah bentuk bangunan kubah yang menggantikan atap kayu datar yang digunakan gereja-gereja Italia. Eksterior gereja Byzantine polos, tetapi interiornya dihias sangat indah. Mata para jemaah terpesona dengan dinding dinding marmer yang beraneka warna, dengan kolom-kolom marmer berwarna indah, dan dengan gambar-gambar mosaik sangat indah yang terbuat dari kaca yang disepuh. Kesan yang menyeluruh adalah kekayaan dan kemegahan para seniman Byzantine sangat unggul di semua jenis karya dekoratif. Ukiran mereka di kayu, gading, dan logam bersama dengan karya sulaman, miniatur, dan mosaik memiliki reputasi tinggi di Eropa abad pertengahan. Perpustakaan dan museum Konstantinopel menyimpan banyak karya klasik. Dalam meningkatkan kualitas sekolah, orang-orang bijak pada saat itu mengajarkan filosofi, hukum, kedokteran, dan sen sebagai ribuan siswa. Benar, bahwa para pecindikiawan Byzantine lebih terpelajar daripada sebelumnya. Terkesan dengan harta ilmu pengetahuan di sekitar mereka, mereka mengalami kesulitan meniti ke jalan baru. Sebagian besar siswa puas membuat kumpulan inti sari dan catatan dari buku-buku kuno yang telah diwariskan pada mereka. Namun demikian, karya mereka ini berguna karena enksiklopedi mereka berisi hanya informasi yang jika tidak tertulis kembali mungkin akan musnah. Bahasa-bahasa timur telah menghargai hasil-hasil ajaran klasik hingga waktunya tiba ketika Barat siap menerima mereka dan memperoleh keuntungan dari mereka. Kebagian kekaisaran Roma dan pemindahan ibu kota ke Konstantinopel menyebabkan pemisahan Kristen Timur dan Barat. Geraja Timur atau Yunani memiliki pimpinan spiritual berupa Patriarki Konstantinopel sementara Geraja Barat atau Roma memiliki pimpinan dalam diri paus atau uskup Roma. Kedua gereja bertahan dalam kesatuan formal hingga tahun 1054 ketika persilisian antara mereka dan poin-poin doktrin menyebabkan perpecahan terakhir mereka. Mereka tidak pernah bersatu sejak saat itu sementara misioneri gereja Yunani menghasilkan perpindahan agama bangsa barbar yang memasuki Eropa Tenggara selama awal abad pertengahan. Saat itu sebagian besar pengaruh Kristen di semenanjung Balkan yang meliputi bangsa Yunani, Yugoslavia, Bulgaria, dan Rumania masuk ke dalam gereja Yunani. Kemenangan terbesar gereja Yunani adalah konversi atau perpindahan agama. Bangsa Rusia akhir abad ke-10 dengan meluk agama Kristen semua bangsa ini mendapat surat kepercayaan dan pengetahuan tentang hukum Roma dan metode pemerintahan. Karena itu Konstantinopel bagi mereka menjadi pusat agama dan kebudayaan seperti halnya Roma bagi bangsa-bangsa Jerman. Jantung peradaban Bizantin adalah Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota terbesar, terpadat, dan terkaya di Eropa abad pertengahan ketika London, Paris, Venezia masih berupa kota kecil dan cukupan. Konstantinopel telah memiliki jalan beraspal dan diterangi lampu. Memiliki banyak taman, tempat mandi umum, rumah sakit, teater, sekolah, perustakaan, museum, gereja-gereja indah, dan istana-istana mengagumkan, jauh mengungguli semua yang ada di barat. Kemasyuran Konstantinopel sampai ke daratan bangsa-bangsa barbar. Bangsa-bangsa utara menyebut Konstantinopel sebagai Michael Gate, kota besar bangsa Rusia mengenalnya sebagai Sarigrad, kota para Kaisar. Kedua, kesebutan ini sangat cocok bagi Konstantinopel. Tapi, penduduk Konstantinopel sendiri menyebut kota mereka sebagai kota yang dilindungi Tuhan. Bangsa Arab dan Islam, 622-1058. Kristen bukan satu-satunya agama besar di abad pertengahan. Enam abad setelah Kristen muncul agama Islam, agama bangsa Arab. Islam melakukannya di sebagian besar Asia dan Afrika. Utara, seperti yang Kristen lakukan di Eropa dalam mengasimilasi berbagai bangsa dan menyatukan mereka dalam komunitas besar tanpa memelundurkan ras atau bahasa. Arabia selama masa kuno telah muncul dalam sejarah utamanya sebagai tempat tinggal bangsa-bangsa normat yang berbicara bahasa Semit yang menyebar hingga ke Mesir sepanjang pantai timur Mediterania dan juga masuk ke Babylon. dengan selalu meninggalkan meninggalkan inti suku di belakang mereka untuk mensuplai invasi baru di masa mendatang wilayah pedalaman Semenaju Arabia kecuali di beberapa oase berupa padang pasir di mana suku-suku badui menggembalakan ternak mereka seperti domba kuda dan untak. Di sepanjang pantai selatan dan barat terdapat beberapa wilayah subur yang penduduknya telah mencapai tahap perhadapan yang cukup berarti mereka bercocok tanah melakukan perdagangan dengan mengarungi laut merah dan samudera India dan tinggal di kota-kota berdinding setiap tahun selama 4 bulan bangsa-bangsa Arab berhenti berperang satu sama lain dan pergi pergi searah ke Kaabah Kaabah adalah bangunan berbentuk kubus dari batu mungkin meteorit yang dianggap sebagai pemujaan khusus walaupun sebagian besar bangsa Arab adalah pemuja berhala beberapa dari mereka percaya kepada Allah bangsa orang Yahudi dan Kristen di Arabia pada masa itu juga membantu penyebaran konsep satu Tuhan pendiri Islam Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah sekitar tahun 570 Nabi menjadi yatim piatu sejak kecil ia tidak memperoleh pendidikan secara teratur dan selama berapa waktu mencari nafkah dengan menjadi pengembala domba dan unta perkawinannya dengan seorang janda kaya membuatnya dapat menetap sebagai orang makmur walau belum bisa dikatakan sebagai pedagang terkenal di Mekah namun demikian Nabi Muhammad selalu berpikir secara spiritual ketika ia berusia 40 tahun sebuah panggilan datang kepadanya dalam sebuah visi bahwa ia harus mengkotbatkan sebuah agama baru kepada bangsa-bangsa Arab agama Islam ini sangat sederhana tetapi dalam kesederhananya terletak kekuatannya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Nabi Muhammad pertama-tama menjadikan istrinya anak-anaknya dan teman-temannya sebagai terbaiknya sebagai mu'alaf kemudian ketika menjadi lebih berani ia berkutbah di muka umum terlepas dari terlepas dari kepandain berbidato dan ketulusannya ia menjadi ia menghadapi tantangan beberapa budak dan orang-orang bebas miskin menjadi pengikutnya tetapi sebagian besar orang menganggapnya sebagai orang gila para murid Nabi Muhammad yang disebut muslim secara keji disiksa oleh penduduk Mekah yang membalas serangan Nabi Muhammad pada berhala mereka akhirnya Nabi Muhammad dan para mu'alaf mencari pelindungan di kota Madinah dimana sejumlah penduduk telah menerima ajaran-ajaran Nabi peristiwa ini dikenal sebagai hijrah di Madinah Muhammad menempati posisi terhormat dan memiliki pengaruh besar orang-orang menyebutnya dengan gembira dan menjadikan Nabi sebagai hakim utama mereka ketika jumlah pengikutnya meningkat Nabi Muhammad mulai menggabungkan perang dengan khutbah ekspedisi militernya melawan suku-suku Arab terbukti sangat berhasil banyak suku badui yang telah dilakukannya menjadi pengikutnya dan akhirnya bersama Nabi mereka berhasil menguasai Mekah Nabi perlakukan penduduk Mekah dengan toleran tetapi menghancurkan berhala di sekitar keabah setelah penduduknya Mekah bangsa-bangsa Arab di seluruh semenanjung meninggalkan berhala dan menerima agama baru agama yang Nabi Muhammad ajarkan dinamakan Islam sebuah kata Arab yang artinya penyerahan diri agama baru ini mempunyai kitab suci Al-Quran kitab suci ini berisi hadis doa dan pendapat Nabi di berbagai waktu sepanjang karirnya doktrin-doktrin yang terkandung dalam Al-Quran menunjukkan banyak adaptasi dari agama Yahudi dan Kristen seperti agama Yahudi dan Kristen Islam menekankan ketauhidan dan kekekalan jiwa seperti agama Yahudi dan Kristen Islam mengakui eksistensi Nabi termasuk Ibrahim Musa dan Isa yang Islam menganggap sebagai Nabi tapi Islam menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan terbesar penjelasan tentang penciptaan dan kekuajat Tuhan manusia diambil dengan berbagai variasi dan perjanjian lama penjelasan tentang kebangkitan orang mati dan pengadilan terakhir dan pengebagian dunia masa depan menjadi surga dan neraka surga untuk memeluk Islam dan neraka untuk mereka menolak memeluk Islam sebagian besar diambil dari agama lain agama menekankan lima rukun Islam pada muslim yang taat pertama ia harus membaca setidaknya sekali dalam hidupnya sebuah kalimat syahadat dengan keras dan benar tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kedua ia harus melaksanakan sholat lima kali dalam sehari saat subuh sehari sebelum matah diterbenam segera setelah matah diterbenam dan di akhir hari sebelum melaksanakan sholat orang harus mencuci wajah, tangan, dan kaki terlebih dahulu selama sholat ia harus menghadap ke arah kiblat atau akabah dan menundukan kepalanya ke arah bawah ketiga ia harus menjalankan ibadah puasa dari pagi hingga menjelang malam hari selama bulan Ramadan bulan ke-9 dalam kalender Islam keempat ia harus memberi zakat kepada orang miskin kelima ia juga ia harus jika mampu melaksanakan ibadah haji setidaknya sekali ke Mekah kunjungan tahunan jutaan ziarah ke kota suci ini membantu menjaga perasaan persaudaraan diantara kaum muslim di seluruh dunia lima kewajiban ini adalah pilar Islam sebagai sebuah sistem agama Islam sungguh sederhana Islam tidak memerlukan upacara yang berlebihan untuk beribadah dan tidak membutuhkan altar atau image-image di masjid Islam bahkan tidak membutuhkan lembaga semacam kependetaan setiap muslim bertindak sebagai pengkhutbah bagi dirinya sendiri namun demikian ada seorang ofisial yang pada hari Jumat memimpin doa bersama di masjid dan menyampaikan khutbah pada kumpulan kaum muslim semua kegiatan dihentikan selama sholat Jumat ini tapi setelah selesai kegiatan sekuler dilanjutkan Al-Quran menyediakan hukum moral bagi pengadut Islam Al-Quran berisi tentang larangan yang harus dipatuhsi muslim dilarang membuat gambar terlibat dalam pejudian makan daging babi atau minum anggur Al-Quran juga menanamkan banyak nilai kebaikan aktif meliputi rasa hormat pada orang tua melindungi janda dan yatim piatu memberikan aman kepada orang wiskin berbuat baik kepada bundak dan memperlakukan binatang dengan lembut secara keseluruhan harus diakui bahwa aturan-aturan Islam sangat menekan kejahatan bangsa Arab dan memberi mereka standar lebih tinggi tentang yang benar dan yang salah Islam menandai kemenangan besar atas kekafiran bangsa Arab Islam adalah agama penaklub karena agama Islam memproklamirkan kebenaran perang suci melawan para kafir kebanggaan dan kerakusan yang menyatu dengan fanatisme menarik bangsa-bangsa Arab keluar dari padang pasir untuk melakukan penaklukan peta menunjukkan betapa luas wilayah beradab dari Indus hingga ke Pirenes yang berada di bawah kekuasaan mereka sekitar seabat setelah kematian Nabi Muhammad namun demikian bangsa Arab gagal menguasai Konstantinopel yang membuat pasukan muslim gabungan yang mengepung kota ini menjadi putus asa 716-717 dan bangsa Frank menghadang langkah maju pasukan muslim ke Eropa Barat dalam pertempuran berdarah di Tours 732 bangsa Arab memperlakukan orang-orang yang ditundukannya dengan kebebasan tidak ada pembunuhan masal dan tidak ada penyiksaan yang terjadi bangsa-bangsa yang ditaklukkan tidak wajib untuk meluk Islam dengan paksaan namun seiring berjalannya waktu banyak orang Kristen di Syria dan Mesir dan sebagian besar pengalut Zoroastrian di Persia memeluk agama Islam untuk menghindari membayar upeti dan memperoleh hak-hak istimewa penduduk muslim gelar kalifah yang berarti pengganti atau perwakilan pertama kali diberikan kepada menantu nabi Muhammad yang dipilih untuk menggantikan nabi menjadi pemimpin politik dan agama Islam perselisian antara penuntut jabatan kalifah ini membagi kekaisaran Arab menjadi dua kekalifahan satu kekalifahan yang berpusat di Baghdad menguasai muslim di Asia sementara kekalifahan lainnya berpusat di Cordoba Spanyol kemudian muncul kekalifahan ketiga di Afrika Utara tepatnya di Cairo Mesir pelemahan kekaisaran Arabia yang berlangsung terus-menerus mengakhiri masa penaklukan oleh muslim bangsa Arab kalah jenius dari bangsa Roma dalam membangun kekaisaran tetapi bangsa Arab bisa menandingi bangsa Roma sebagai penyerap atau absorber dan penyebar atau spreader peradaban penaklukan oleh kaum muslim membuat mereka berhubungan dengan bangsa-bangsa beradab di timur dekat dan di sepanjang pantai Mediterania apa yang mereka pelajari dari bangsa Yunani Syria Persia Yunani dan Hindus mereka tingkatkan sehingga membentuk sebuah kebudayaan yang selama berabat-abat mengungguli kebudayaan Eropa Barat bangsa Arab menerapkan pertanian dengan cara ilmiah memahami rotasi masa panen menggunakan pupuk dan mengetahui beberapa mencangkok dan menghasilkan varietes baru tanaman dan buah-buahan manufaktur mereka terutama pabrik tekstil logam kulit kaca dan gerabah sangat terkenal atas keindahan desain dan kesempurnaan hasilnya mereka melakukan banyak hal yang dibidang kematematika astronomi kimia geografi dan dokteran serta mengembangkan pengetahuan Yunani kuno di cabang-cabang sains tersebut universitas-universitas Arab perpustakaan dan observatorium terutama di Spanyol dikunjungi oleh banyak siswa Kristen sehingga mereka mengetahui ajaran-ajaran Islam dan membantu menyebarkan agama Islam ke Italia Perancis dan negara-negara lainnya bangsa Arab menyumbang sedikit dalam hal melukis dan memahat tapi menyumbang banyak di bidang arsitektur yang sebagian didasarkan pada model Byzantine dan Persia pengaruh bangsa Arab pada peradaban kita ditunjukkan oleh kata-kata yang berasal dari Arab seperti muslin damas matres kopula zenit dan shipper dan terutama kata-kata yang diawali dengan awalan al atau kata sandang dalam bahasa Arab dalam bahasa Inggris kata-kata ini meliputi al-gera al-kali al-kohol al-manak al-kali al-kof atau al-debaran atau bintang dan al-semi atau kimia kekaisaran Arab di Asia diserbu selama abad ke-11 oleh Seljuk Turks yang pimpinannya di tahun 1058 menjadi pemimpin politik kekalifahan di Bagdad kedatangan Seljuk Turks di timur dekat merupakan malat petaka sangat besar karena bangsa barbar ini tidak melakukan apa-apa untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan Arab namun demikian mereka mulai sebuah era baru penaklukan oleh muslim dan dalam beberapa tahun mereka hampir merebut seluruh Asia kecil dari kekaisaran Bizantine ancaman Turki baru bagi Kristen membuat kaisar di Konstantinopel meminta bantuan kepada Eropa Barat sehingga memicu Perang Salib Perang Salib dalam aspek terluasnya mungkin dianggap sebagai pembaruan perang lama antara Timur dan Barat dimana pertempuran antara bangsa Yunani dan Persia dan pertempuran antara Roma dan Kartagina menjadi episode yang paling awal perang ini membentuk sebuah karakter baru ketika Eropa telah menjadi Kristen dan Asia menjadi pengadut Islam perang ini tidak hanya melibatkan dua jenis perhadapan yang sangat berbeda tetapi juga dua agama dunia yang bertentangan dan yang di abad ke-8 saling berhadapan di bawah dinding Konstantinopel dan di medan pertempuran Tours sekarang selama abad ke-12 dan ke-13 mereka akan bertemu lagi sepanjang periode ini hampir selalu ada gerakan pasukan perang salib dari dan kewilayah kekuasaan muslim di Asia kecil Syria dan Mesir perang salib adalah dan kepentingan adalah kepentingan spiritual paling utama perang salib muncul di kegiatan ziarah yang telah lama dilakukan oleh orang Kristen untuk mengunjungi tempat-tempat kehidupan Kristus di bumi para peziarah menganggap kegiatan ziarah ini sebagai kegiatan yang mengagumkan karena bisa mengunjungi tempat dimana Kristus dilahirkan bisa mencium tempat dimana Kristus meninggal dan bisa berlutut untuk berdoa di makam Kristus di abad ke-11 semangat untuk ziarah ini meningkat pesat dan dari waktu ke waktu para peziarah di tanah suci semakin meningkat demi keamanan para peziarah ini melakukan perjalanan dalam kelompok dan bersenjata dibutuhkan sedikit usaha untuk mengubah para peziarah ini menjadi tetara perang salib penaklukan oleh Arab tidak mengganggu ras arus peziarah karena para halifah awal lebih toleran terhadap para kafir daripada para penguasa Kristen terhadap kaum bid'ah setelah menaklukan oleh Seljuk Tors kegiatan ziarah menjadi lebih sulit dan berbahaya berbahaya cerita yang mengalir kembali ke Eropa tentang penyerangan pada peziarah Kristen dan kuil Kristen membangkitkan hasrat besar untuk menyelamatkan tanah suci dari para kafir tetapi perang salib tidak hanya sekedar ungkapan keyakinan sederhana di abid pertengahan sesuatu yang lebih daripada antusiasme telah menyebabkan pengiriman pasukan perang salib tanpa henti sepanjang jalan-jalan utama Eropa dan melalui jalan tanpa jejak di Asia Kecil menuju ke Yerusalem perang salib sesungguhnya menarik perhatian insting-insting suka berperang para bangsawan feudal mereka melihat dalam ekspedisi melawan timur sebuah kesempatan yang tidak tertandingi untuk memperoleh kejayaan kekayaan tanah dan kekuasaan bangsa-bangsa normal dikendalikan oleh prospek petualangan dan perampasan properti yang dibuka oleh kegerakan perang salib menjelang akhir abad ke-11 mereka berkumpul di Italia Setelatan dan Sisilia dan kedua tempat ini mereka sekarang memandang melintasi Mediterania untuk menundukkan wilayah-wilayah baru para satrian Orman menjadi elemen sangat besar dalam beberapa pasukan perang salib perang salib juga menarik perhatian golongan-golongan masyarakat bawah penderitaan masyarakat umum di Eropa begitu besar sehingga mereka memandang bahwa perang salib bukan sebuah penderitaan tapi lebih sebagai pelega penderitaan karena mereka bisa meninggalkan rumah dengan harapan bisa hidup bisa hidup lebih baik di tanah seberang kelaparan wabah pes dan kemiskinan mendorong mereka berimigrasi ke timur emas perang salib pertama yang mulai di tahun 1095 menghasilkan penguasaan atas kota Yerusalem yang pembentukan beberapa negara pasukan perang salib di Syria dua kepemilikan ini dipertahankan oleh dua ordo biarawan perang yang dikenal sebagai hospitaler dan templar orang-orang Kristen berhasil menguasai Yerusalem selama kurang lebih 100 tahun Akre pos terakhir mereka di Syria tidak jatuh ke tangan muslim hingga tahun 1291 sebuah peristiwa yang umum secara umum dianggap sebagai akhir perang salib hospitaler masih mempertahankan kepulauan Siprus dan Rhodes yang telah lama menjadi garis batas bagi ekspansi muslim atau atas Mediterania perang salib dilihat dari apa yang mereka ingin capai adalah sebuah kegagalan setelah dua abad berperang dan setelah pengeluaran kekayaan dan korban nyawa yang begitu besar tanah suci masih berada di tangan kaum muslim namun demikian hasil tidak langsung dari perang salib sangat penting misalnya perang salib membantu memperlemah feudalisme ribuan bangsawan menjual tanah atau hipotek mereka dengan tujuan mengumpulkan uang untuk ekspedisi perang salib ribuan bangsawan meninggal di Syria dan kayaan mereka yang tidak bisa diberikan kepada ahli warisnya dikembalikan ke negara terlebih lagi perang feudal juga cenderung mati dengan kepergian begitu banyak lord yang bergolak ke tanah suci perang salib menciptakan tuntutan terus-menerus untuk transportasi manusia dan perbekalan mendorong pembuatan kapal dan memperluas pasar untuk barang-barang timur di Eropa produk-produk dari Damascus Molus Alexandria Cairo dan kota-kota besar lainnya dibawah melintasi laut Mediterania ke pelabuhan Italia dimana barang-barang ini akhirnya masuk ke negara-negara Eropa keanggunan orien dengan sutranya permadani batu mulia parfum rempah mutiara dan gading begitu memesona sehingga para tentara perang salib yang antusias menyebut keindahan orien ini sebagai ruang depan surga perang salib juga berkontribusi pada kemajuan intelektual dan sosial perang salib membawa penduduk Eropa Barat berhubungan dekat dengan orang-orang Kristen di kekaisaran Bizantin dan dengan penduduk Asia kecil Syria dan Mesir hubungan antara Kristen dan Muslim sangat membangkitkan semangat karena timur pada masa tersebut mengungguli Barat dalam hal peradaban para tentara perang salib memperoleh keuntungan dari perjalanan ke negara-negara asing dan di atas bangsa-bangsa yang tidak dikenal mereka pergi dalam kastil atau desa mereka untuk melihat kota-kota besar istana-istana marmer baju-baju indah dan tingkah laku yang sangat baik mereka kembali dengan selera yang lebih baik gegasan-gegasan yang lebih kuas dan simpati yang lebih luas perang salib membuka sebuah dunia baru bangsa-bangsa Mongolia di Eropa hingga 1453 padang rumput yang sangat luas di atas tengah selama ribuan tahun telah menjadi tempat tinggal bagi suku-suku normat termasuk ras Mongolia atau ras kuning mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya bersama dengan kuda, sapi, domba dan hewan ternak lainnya mereka tinggal di dalam tenda dan kereta gubuk kesederhanaan adalah aturan hidup mereka karena properti mereka hanya terdiri dari sekumpulan hewan ternak pakaian dan senjata bekerja menggembala dengan naik kuda membuat mereka terbiasa dengan kelelahan penderitaan dan penggunaan senapan sehari-hari membuat setiap orang menjadi prajurit ketika populasi meningkat terlalu cepat atau ketika padang rumput mengering dan sedikit air yang tersedia para penduduk harus emigrasi lebih jauh dan lebih jauh untuk mencari makanan beberapa dari mereka sampai ke lembah-lembah subur di Cina hingga menjelang akhir abad ketiga sebelum masehi penguasa Cina membangun tembok besar dengan panjang 1.500 mil untuk mencoba untuk mencegah orang-orang Mongolia masuk ke wilayah Cina beberapa orang Mongolia lainnya pergi ke arah barat dan memasuki Eropa di antara Laut Kaspia dan pegunungan Ural dimana padang rumput Asia menyatu dengan dataran Rusia salah satu bangsa Normad itu adalah bangsa Hun yang tinggal di sebelah utara Laut Hitam selama abad keempat masehi para penulis Roma mendeskripsikan kulit mereka yang berwarna zaitun hidungnya kecil mata hitam dan umumnya memiliki karakter galak mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di atas kuda mengarungi seluruh wilayah seperti kisaran angin dan menimbulkan kehancuran dan kematian di kebangkitan mereka karena tekanan bangsa Hun dari belakang membuat bangsa Visigoths melanggar batas-batas Roma sehingga dimulailah invasi bangsa-bangsa Jerman bangsa Hun secara bergantian melintasi Karpatian dan menguasai wilayah yang sekarang dinamakan Hungaria pemimpin mereka Atila membangun kuatan militer dan dipatuhi oleh banyak suku barbar dari Laut Hitam hingga Rine Atila menghancurkan wilayah-wilayah kekuasaran timur hingga mendekati dinding Konstantinopel dan kemudian menginvasi Gaul di masa bahaya ini Galuroman dan bangsa-bangsa Jerman menyatukan kekuatan mereka dan pertempuran Kalons 451 menyelamatkan Eropa Barat dari penaklukan barbarisme Asia Atila meninggalkan meninggal segera setelah itu kekuasaran hancur berkeping-keping dan bangsa Huns sendiri berbaur dengan bangsa-bangsa yang telah mereka taklukan bangsa Bulgaria yang merupakan kerabat bangsa Huns muncul di selatan Danube di abad ke-7 selama lebih dari 300 tahun bangsa barbar yang kejam dan begis ini menjadi ancaman sebagai bagi kekuasaran Bizantin mereka menetap di wilayah yang sekarang menyandang nama mereka menerima agama Kristen dan Konstantinopel dan mengadopsi bahasa dan adat istiadat bangsa Slavs Bulgaria modern pada dasarnya adalah negara Slavik bangsa Makyars masuk ke Eropa Tengah di akhir abad ke-9 lagi dan lagi mereka menerjang masuk ke Jerman Perancis dan Italia Utara namun demikian Otto Agung berhasil menghentikan serangan mereka bangsa Makyars sekarang menetap di sekitar wilayah Danube Tengah menjadi pengarut Kristen Katolik Roma dan mendirikan Kerajaan Hungaria orang-orang Hungaria modern kecuali untuk bahasa Asia mereka seluruhnya telah di-eropanisasi di abad ke-13 datanglah bangsa Mongol atau Tatar mereka berasal dari Mongolia Utara salah satu pemimpin mereka yang jenius Jenginskans berhasil menyatukan bangsa-bangsa Mongol Jenginskans dikenal sangat efisien dalam berperang Jenginskans memiliki karir militer dengan kemenangan terbanyak dan ia mendirikan kekaisaran terluas yang pernah dikenal dalam sejarah peta menunjukkan betapa luas wilayah kekaisaran Jenginskans wilayah ini diuni oleh kaum Kristen Muslim Buddha dan kafir kekaisaran Mongol diorganisir secara longgar dan selama abad ke-14 kekaisaran ini hancur menjadi sejumlah negara bebas atau kanate kekaisaran Mongol menggunakan kekuatan penuh untuk menaklukkan Rusia kota Moskow dan Kiev jatuh ke tangan bangsa Mongol dalam waktu yang tidak lama dan jauh sebelum bagian lebih luas wilayah ini menjadi bagian dari Golden Horde sebagaimana bagian barat wilayah kekuasaan Mongol disebut bangsa Mongol dikatakan telah mengorientalisasi bangsa Rusia namun demikian terlihat jelas bahwa mereka tidak campur tangan dengan bahasa agama atau hukum Rusia hasil utama penaklukan oleh Mongol adalah memotong Rusia dari peradaban Eropa selama hampir di 1227 tahun kematian Cenginskan segerombolan kecil orang Turki yang didesak ke arah barat dari Asia tengah oleh pasukan Mongol menetap di Asia kecil disana mereka memperoleh perlindungan dari kerabat mereka Seljuk Turks dan menerima agama Islam pemimpin mereka Ottoman darinya adalah dari nama Ottoman berasal mendirikan sebuah kekaisaran baru selama separuh abad pertama ke-14 Ottoman Turks menguasai bagian barat laut Asia kecil sepanjang pantai Bosporus laut Marmora dan Dardanelles separuh kedua abad yang sama Ottoman Turks mulai ekspansi ke Eropa dengan membuat provinsi dari tangan kekaisaran timur semua yang tersisa dari kekaisaran Byzantine adalah Konstantinopel dan sebuah distrik kecil dekatnya hanya perang salib dengan sekarang lebih besar daripada perang di masa lalu bisa menyelamatkan Konstantinopel tidak ada perang salib terjadi pada tahun dan di tahun 1453 kota Konstantinopel jatuh ke tangan Muhammad II penguasaan Konstantinopel dianggap sebagai peristiwa yang menciptakan zaman ini artinya akhir dari kekaisaran yang terlama menjaga peradabar Kristen sebagai perang antara barat melawan timur Eropa terenyak dengan bencana ini karena tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegahnya kekuatan Kristen telah menyebar sangat mahal karena kegagalan mereka menyelamatkan Konstantinopel dari tangan Muslim tidak seperti bangsa Bulgaria dan Makyar Ottoman Turks tidak negara Kristen pengisolasian Turks mencegah mereka mengasimilasi kebudayaan-kebudayaan lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang mereka taklukan mereka tidak pernah menciptakan sesuatu yang berarti dalam bidang sains, seni, kesusastraan, perdagangan, atau industri penaklukan adalah bisnis utama Turks di dunia dan ketika mereka berhenti melakukan penaklukan kemunduran mereka terjadi tetapi tidak sampai akhir abad ke-17 kekaisaran Turki mengalami kemunduran negara-negara nasional selama abad pertengahan selanjutnya Eropa di tahun 1914 terdiri dari 20 negara nasional lebih banyak negara bisa ditambahkan sebagai hasil dari perang dunia batas-batas mereka saat ini hanya sebagai sebagian secara kebetulan dibentuk oleh posisi geografis Kepulauan Inggris merupakan sebuah unit politik tunggal karena posisi geografisnya tetapi Indraldia tetap merupakan anggota yang tidak menginginkan Inggris raya sementara Iberia yang dikuasai Pirenes tampaknya membentuk unit politik alamiah lainnya namun demikian dalam semenanjung terdapat dua negara independen secara keseluruhan bertentangan pegunungan besar seperti Alps Kartapians dan Balkans dan sungai-sungai besar seperti Rine Danube Vistola tidak bisa menjadi batas-batas permanen bagi negara-negara Eropa lebih sulit lagi melacak batas-batas ras di Eropa modern migrasi dan invasi sepenuh kedamaian yang dimulai di masa prasejarah dan berlanjut sehingga saat ini telah menciptakan percampuran bangsa-bangsa tidak ada satu negara yang hanya memiliki satu bahasa Perancis meliputi distrik Britannia di mana bahasa Celtic lebih umum digunakan Swiss memiliki bahasa Perancis Jerman dan Italia di kepulauan Inggris orang mungkin masih mendengar bahasa Wales Gialik atau di kemilikan sebuah bahasa umum tidak dirahukan lagi cenderung mempersatukan berbagai bangsa tapi ini bukanlah syarat yang diperlukan atas persatuan mereka sejarah selain geografis ras dan bahkan bahasa menjelaskan pengelompokan negara-negara Eropa saat ini ketika era Kristen terbuka semua wilayah antara Laut Utara dan Laut Hitam dan dari Mediterania hingga Rine dan Danube merupakan wilayah kuasaan Kekaisaran Roma Eropa yang telah di romanisasi ini menjadi wilayah yang menyatu dengan satu 500 tahun berlalu dan Eropa dibawa pengaruh invasi bangsa bangsa Jerman terpecah menjadi sejumlah negara terpisah dari independen proses pembentukan negara berlanjut di sepanjang abad pertengahan sebagai hasil dari invasi-invasi yang diperbarui utamanya invasi bangsa-bangsa bangsa-bangsa utara south Inggris Bulgaria Makyar Mongol dan Turk tiga negara terkuat di Eropa di akhir abad pertengahan adalah Inggris Perancis dan Spanyol wilayah-wilayah ditaklukan oleh William the Conquer dan para Satria Norman di tahun 1066 tidak mencakup Wales Skotlandia atau Irlandia penduduk di wilayah ini kecuali di dataran rendah Skotlandia adalah bangsa-bangsa yang berbicara bahasa Celtic yang Anglo-Saxon tidak ingin taklukan namun demikian hampir tidak dapat dihindari bahwa seiring berjalannya waktu Kepulauan Inggris harus berada di bawah satu pemerintahan tunggal unificasi dimulai dengan penaklukan Wales dan oleh Edward I di akhir abad ke-13 ia juga menguasai Skotlandia tetapi anaknya yang lemah dikalahkan oleh bangsa Skotlandia dan pertempuran Banockburn melepaskan sebuah kekuasaan atas negara ini Skotlandia tetap independen selama sisa abad petengahan Inggris pertama-tama memasuki Irlandia di paruh ke-2 abad ke-12 tetapi dalam waktu yang lama hanya menguasai sebuah distrik kecil di dekat Dublin yang dikenal sebagai Pell Irlandia karena posisinya hampir tidak bisa menjadi tanah lungguh Inggris raya tetapi laut yang misalkan telah menggabungkan perbedaan-perbedaan ras, bahasa dan agama tetapi pemerintahan yang salah kelola oleh Inggris mencegah semacam penyatuan murni antara penakluk yang ditakukan Alam tampaknya telah berniat bahwa Perancis harus memainkan peran penting dalam urusan-urusan Eropa kesatuan geografis Perancis terlihat sangat jelas pegunungan dan laut menjadi batas-batas permanen Perancis kecuali bagian timur laut dimana batas-batasnya tidak terdefinisi dengan jelas pantai barat Perancis menghadap samudera Atlantik yang menjadi jalur utama perdagangan dunia sementara di bagian Tenggara Perancis Mediterania rumah bagi peradaban klasik posisi antara dua lautan ini membantu kita memahami sejarah Perancis karena di masa lalu wilayah ini menjadi jalur penghubung antara masa kuno dan masa modern tetapi kebesaran Perancis disebabkan oleh kualitas rakyat Perancis banyak elemen ras berkontribusi pada populasi darah manusia prasejarah yang monumen dan makamnya tersebar di seluruh wilayah Perancis masih mengalir di pembuluh orang-orang Perancis di awal masa sejarah Perancis dikuasai oleh bangsa Gaul yang akhirnya ditaklukkan oleh Julius Caesar bangsa Gaul bangsa yang berbicara bahasa Celtic di masa-masa selanjutnya menjadi bagian utama negara Prince tetapi bahasa yang bahasa mereka digantikan dengan bahasa Latin setelah penaklukan Roma dalam waktu 500 tahun bangsa Gaul secara menyeluruh diromanisasi sehingga mereka dikenal sebagai galur romans bangsa Burgundy France dan bangsa-bangsa utara sebagai elemen teotonik kemudian menjadi bagian dari populasi Perancis hukum dan adat-adat istiadat teotonik juga masuk ke Perancis lagi Perancis menjadi bagian negara besar karena kehebatan para pemimpinnya garis tua raja-raja Perancis yang merupakan keturunan Sarmelens telah habis di abad ke-10 dan seorang bangsawan bernama Huk Capet kemudian membentuk sebuah dinasti baru ia naik tahta di tahun 1978 dinasti Capetian berumur panjang dan selama lebih dari tiga abad dinasti ini menguasai tahta tanpa tergantikan selama masa ini keduaulatan Perancis sangat stabil untuk menyatukan negara-negara feodal menjadi satu negara nyata di bawah sebuah pemerintahan umum wilayah kekuasaan Huk Capet asal usul Perancis pada awalnya hanya meliputi sebuah wilayah pedalaman kecil yang berpusat di sekitar Paris di Seine dan Orleans di Loire keterpilihan dirinya sebagai raja tidak meningkatkan kekuasanya atas beberapa lord besar yang memerintah di Normandy Britanni Burgundy dan wilayah-wilayah lainnya mereka memberikan upeti pada raja atas tanah pendidikan yang mereka kuasai dan melakukan tindakan-tindakan feodal seperti biasanya atau sebaliknya menganggap diri mereka bebas peta penunjukkan bagaimana pemimpin Perancis memperluas wilayah kerajaan di bawah kendali raja hingga menjelang akhir abad ke-15 anifikasi Perancis hampir selesai Spanyol dalam masa sejarah ditaklukan oleh karta ginian yang meninggalkan sedikit jejak tentang pendudukan mereka dikuasai oleh bangsa Roman yang menginfas yang mengeromanisasi Spanyol secara menyeluruh dikuasai oleh bangsa Visigot yang mendirikan kelajaan teutonik dan terakhir dikuasai oleh bangsa Mors yang memperkenalkan kebudayaan dan kepercayaan Islam bangsa Mors tidak pernah secara menyeluruh menguasai pinggiran wilayah pegunungan di bagian utara semenanjung yang sangat ekstrim disini beberapa negara Kristen yang meliputi Leon, Kastil, Nefer, dan Aragon mereka terus berperang untuk perluas batas wilayah mereka dengan keberhasilan bahwa menjelang akhir abad ke-13 wilayah keuasaan bangsa Mors hanya tinggal kerajaan Granada saja sementara itu negara-negara yang melepas diri bersatu dan perkawinan Ferdinand of Aragon dengan Isabella of Kastil melengkapi proses ini Ferdinand dan Isabella menguasai Granada di tahun 1492 dan mengakhiri keuasaan bangsa Mors di Spanyol Ottoman Sturks tidak berbuat sesuatu untuk mempertahankan basis terakhir Islam di barat ini pembentukan feudalisme di setiap negara akhirnya pembagian negara artinya pembagian negara menjadi sejumlah komunitas kecil masing-masing memiliki angkatan bersenjata sendiri hukum mereka yang sendiri seorang raja sering menjadi tidak lebih daripada boneka yang keuasaannya disamakan atau mungkin melebihi fasalnya sendiri para raja yang keuasaannya dikebiri tentu saja anti feudal dan selama abad pertengahan berikutnya mereka mulai memperoleh dukungan dari para bangsawan mereka membentuk angkatan bersenjata permanen dan tuntutan bahwa semua layanan militer harus diserahkan kepada mereka dan tidak kepada lord feudal mereka menghentikan perang pribadi diantara para bangsawan dan mengambil alih administrasi keadilan mereka mengembangkan sistem pendapatan dengan pajak ditarik oleh pejabat kerajaan yang disimpan di perbendaharaan kerajaan karenanya para raja berhasil menciptakan sebuah pemerintahan yang bersatu dan tersentralisasi yang ditakuti dihormati dan dipatuhi oleh para rakyatnya kemenangan kerajaan atas feudalisme dalam banyak hal menyelamatkan peradaban feudalisme walaupun lebih baik daripada tanpa pemerintahan sama sekali tidak memenuhi kebutuhan masyarakat progresif hanya raja-raja kuat bisa menjaga perdamaian menghukum kejahatan dan mengembangkan industri dan perdagangan para raja tentu saja umumnya lalim menekan tidak hanya hak-hak istimewa para bangsawan tetapi juga kebebasan umum despotisme tidak pernah begitu jelas di Inggris seperti halnya di benua Eropa karena rakyat Inggris selama abad pertengahan membentuk sebuah parlemen untuk mewakili mereka dan common law untuk melindungi mereka dari tekanan kerajaan mereka juga mewajibkan raja untuk melakukan piagam terutama makna carta yang dibuat oleh King John di 1215 dokumen terkenal ini diantara dokumen-dokumen lainnya menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh ditahan dipenjara atau dihukum dengan cara apapun kecuali setelah pengadilan atas dirinya makna carta berisi prinsip-prinsip hukum dengannya orang Inggris selalu mendapat perlindungan terhadap pemimpin mereka monarki baru dengan menghancurkan feudalisme meningkatkan pertumbuhan sentimen nasional atau patriotik kesetiaan kepada raja dan negara yang yang wakili secara perlahan menggantikan kesetiaan kepada Lord Feodal para bangsawan pendeta penduduk perkotaan dan petani mulai memikirkan diri sendiri sebagai satu bangsa dan memiliki perasaan patriotisme untuk tanah air mereka nasionalisme baru ini berkembang dengan baik Inggris Perancis Spanyol di akhir abad pertengahan selamat menikmati